Intro Walaupun di usia senja, Pasutri Lansia ini tidak mau berpangkut tangan saja dengan menggunakan jasa tenaganya bersama sang istri tercinta. Katinem yang tetap berusaha meraut daun kelapa untuk dijadikan lidi yang akan dijual untuk mendapatkan sesuap nasi. Dalam sehari, sang istri Katinem mengaku bisa meraut daun kelapa dijadikan lidi seberat 3 kg, namun hal tersebut masih memiliki proses penjemuran selama 2 hari jika musim panas. Meski di usia senjanya yang sudah 75 tahun, dengan memiliki penghasilan Rp2.700 per hari, mereka mengaku masih bersyukur diberi kesehatan dan dapat makan walaupun sering hanya makan nasi dengan garam saja. Ini pekerjaan memang sehari-harinya ya, Nek? Iya. Kalau ini dijual dengan harga berapa ini ya, Nek? 1.18.000, 1.18.000. Yang kering. Setiap harinya dapat berapa kilo, Nek? 3 kilo, setiap harinya. Itu terus bisa dijual atau gimana? Nggak lah, nunggu kering. Nunggu kering. Prosesnya berapa hari, Nek? Nunggu kering di koncek. Kalau panas gini ya 2 hari. 2 hari, dapat 3 kilo. Berarti berapa duit itu, Nek? Ini harganya kadang naik, kadang turun. Ini harga berapa saat ini? Berapa 1.800. 1.800 x 3 kilo gitu ya? Berarti? 5.400 selama 3 hari? Eh, 2 hari ya? 2 hari. Kalau panas terus. Jadi, biaya hidup itu dari ini, Nek? Iya, iya. Nggak ada lagi? Jadi untuk makan itu gimana, Nek? Iya, makan ya inilah kalau dijual, beli beras. Rampai kecuman, Nenek? Cuman, Nenek? Cuman, Nenek. Cuman, Nenek. Cuman, Nenek. Cuman, Nenek. Cuman, Nenek. Iya, iya. Cuman, inilah yang untuk biaya. Baya makannya, Nek, ya? Jadi, makan apa adanya, Nek? Iya, iya lah. Yang penting ada nasinya. Alhamdulillah. Terus? Mau diganti, apa? Biaya rumah dapat. Cuman, Nenek suruh nambah 13 juta. Katanya untuk biaya apa, Nek? Untuk biaya apa, 13 juta? Nampah ini, biaya rumah. Oh, dimintain biaya 13 juta, Nek? 13 juta, tapi Nenek nggak sanggup, ya nggak dikasih lah. Oh, gitu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Cuman, penyelenggara untuk nong-nong lima gul. Nek bak terkut, ya, bak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.